Nah buat teman-teman yang pernah menggunakan arat pelekar melayar untuk membuat video tutorial atau semacamnya Seperti contohnya Excel Corder ini yang kita pakai Pasti seringkali teman-teman mengalami yang namanya di pertengahan merekam layar itu terputus atau tiba-tiba terkeluar sendiri Seperti ini contohnya ini tidak terbaca di sini teman-teman Kita masuk dulu ke video kita untuk memastikan bahwa memang tidak bisa diputar Contohnya kita masuk ke video ini Nah ini kesimpan tapi tidak bisa terbuka teman-teman Tidak bisa di play Nah seperti ini tidak dapat memutar video ini Lalu bagaimana cara mensensatinya apakah memang sudah rusak tidak bisa diselamatkan lagi atau masih bisa diperbaiki Nah disini kan kalau kita masuk ke X recordernya disini kan Kita cek aja apakah ini tipe file yang bisa diperbaiki Langsung aja kita klik yang perbaiki teman-teman Nah kita tunggu prosesnya sampai selesai Nah jika memang tidak ada tulisannya itu berarti file itu memang sudah korup atau sudah rusak Jadi teman-teman sudah tidak bisa menyimpannya lagi Jadi yang teman-teman rekam dan tidak bisa tersimpan itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi Beda kalau misalnya masih ada tulisannya teman-teman Dan kalau sudah kita perbaiki biasanya dia langsung bisa ke play seperti ini Nah ini adalah salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat bahwa Jika file itu memang masih bisa diselamatkan Otomatis masih bisa ada tulisan perbaikinya ya teman-teman ya Kenapa bisa jadi seperti itu Itu banyak penyebabnya teman-teman bisa jadi karena salah satu Ada atau ada apk teman-teman yang terbuka secara bersamaan Saat teman-teman melakukan perekam layar itu ya Lalu contoh lagi yang bisa teman-teman ambil disini adalah Jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti aku Ini kita buka dulu aplikasinya Seperti ini teman-teman kan masih ada tulisan perbaikinya Jadi teman-teman hanya tinggal mengklik yang tulisan perbaikinya itu Itu artinya teman-teman masih bisa menyelamatkan file yang teman-teman rekam sebelum error itu Oke jadi kalau misalnya sudah tidak ada tulisannya berarti memang file itu udah gak bisa diselamatin lagi Udah gak bisa disave lagi Dan teman-teman mau gak mau harus melakukan perekam layar ulang ya Jadi penyebabnya itu seperti aku bahas tadi adalah Bisa jadi karena apk ada salah satu apk yang terbuka secara sekaligus Atau juga bisa karena jaringan teman-teman yang teman-teman gunakan untuk merekam layar itu juga kurang baik Atau bisa jadi karena hal sebagainya Oke teman-teman itu dia tips simple dari aku Thanks for watching Bye 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 Bye